Sekelompok orang tidak dikenal menyerang mahasiswa kampus Universitas Veteran Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak ada kurban jiwa dalam penyerangan tersebut, namun polisi berhasil menangkap dua orang yang berstatus mahasiswa yang diduga sebagai pelaku penyerangan dan menemukan puluhan anak panah. Sekelompok orang yang tidak dikenal tersebut membawa senjata tajam dan anak panah saat menyerang sejumlah mahasiswa yang berada di dalam kampus Universitas Veteran Makassar. Motif penyerangan ini diduga dendam lama yang terjadi antara dua kelompok mahasiswa. Beruntung tidak ada kurban jiwa dalam penyerangan tersebut. Polisi yang datang ke lokasi segera menyisir di dalam dan di sekitar kampus dan menemukan puluhan anak panah. Polisi juga menyita sebuah motor yang digunakan oleh pelaku penyerangan. Polisi juga menangkap dua orang yang berstatus mahasiswa yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Mereka dibawa ke Mapolsek Makassar untuk dimintai keterangan. Polisi kini tengah mengejar pelaku penyerangan lainnya yang identitasnya telah diketahui.